Inspirasi rumah kali ini datang dari rumah ukuran 7x12 meter Interiornya sangat bagus, sangat menarik dan juga terdapat mezanin di rumah ini Simak terus Terima kasih telah menonton Ya, rumah kali ini datang dari perumahan Paramon Petal untuk tipe aster lebar 7x12 meter Tapi sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi Ada baiknya, teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update-an video-video yang terbaru dari kami Oke, langsung saja kita bahas rumah ini Rumah ini adalah rumah tipe satu lantai Namun memiliki siling yang sangat-sangat tinggi teman-teman Ya, karena silingnya sendiri hampir 6 meter loh Itu kayak rumah dua lantai ya dari bagian luarnya Namun sebenarnya itu adalah lantai mezanin teman-teman Kita bahas dari bagian karpotnya Karpotnya sendiri bisa teman-teman gunakan untuk parkir sebuah mobil teman-teman ya Dan di sebelah karpot ini ada taman minimalis kecil Dan ini adalah tipe aster ya Luas bangunan 7x12 meter Oke, karpotnya itu di plaster aja teman-teman Di plaster semen seperti ini Dan dikasih garis-garis tali air ya Dan tengahnya ada macam rumput-rumputan sitetis kayak gitu Dan ini keren banget sih untuk sebuah karpot Nah, kita lanjut ke bagian fasad rumah Di fasad rumahnya ini banyak sekali bukan-bukan jendela Yang mana ini fungsinya untuk pencahayaan yang lebih maksimal Dan sirkulasi udara yang lancar teman-teman Rumah-rumah model sekarang itu kebanyakan untuk kusennya Pemakaiannya itu dari kusen aluminium teman-teman Dan juga untuk interior rumahnya ini sih keren banget Rumah ini sebenarnya memiliki konsep open space Namun pemilihan-pemilihan furniturnya bisa dibilang sangat compact dan sangat menarik ya Di sebelah kanan saya ini ada sebuah living room Ini untuk ruang tamunya sih menurut saya sudah cukup oke Dan pemilihan sofa liter L-nya ini juga sangat pas ya untuk ruangan seperti ini Nah, untuk lantai mezzaninya tepat berada di atas kita nih teman-teman Lantai mezzaninya cakep Nanti kita akan lihat Dan ini perabotan-perabotan seperti ini bisa teman-teman gunakan atau bisa teman-teman pilih Ini belinya di mana mas? Biasanya ada beberapa produsen yang memproduksi hal-hal seperti ini teman-teman Ini sih custom ya Dan ini juga salah satunya juga custom juga teman-teman Jadi ketika kita duduk di sofa ini Kita hadap ke depan Ini akan kita lihat sebuah TV ya untuk entertain Namun untuk model-model dari backdropnya ini adalah HPL teman-teman Oke Ini kalau misalkan teman-teman ingin pasang Ini hitungannya kalau nggak salah per meternya sekian-sekian-sekian gitu teman-teman Mungkin 1 juta setengah atau 2 juta per meter ya Nanti bisa ditanyakan ke produsennya Oke Untuk bagian di sini Kita juga bisa melihat ada lemari-lemari rak-rak penyimpanan kecil kayak gini ya Ini di bagian bawahnya bisa dibuka Dan untuk lantainnya sayang sekali rumah ini masih pakai keramik biasa Ukuran itu 40x40 teman-teman ya 30x40 ya Kalau nggak salah 40 Tuh ini untuk meja makannya Posisinya di tengah nih teman-teman ya Karena rumah ini memiliki kitchen dry kitchen ya Tuh dapur keringnya ada di dalam sini teman-teman Namun rumah ini bisa Kalau misalkan teman-teman ingin beli rumah ini Tapi dapurnya nggak ditaruh sini Bisa banget teman-teman Karena rumah ini memiliki area yaitu tanah belakang yang masih kosong ya Rumah ini sendiri memiliki 3 kamar tidur teman-teman Dan juga ada yang paling menarik sih Area mezanin ya Kita masuk aja yuk ke bagian area mezaninnya Tangganya ini terbuat dari apa mas? Biasanya banyak sekali nanya gitu Kalau untuk tangganya sih Kalau nggak salah ini dari besi dan juga kayu teman-teman ya Nah ini kita lihat Untuk area di bawah tangganya ini Spacenya masih kosong Bisa digunakan untuk Laci-laci penyimpanan kayak gitu teman-teman Ya kan Jadi bisa lebih rapi nih rumah teman-teman Jadi kalau teman-teman pengen bangun rumah Sekalian sama desain interiornya Bisa pesen aja ya Dibikinin kayak gini teman-teman Bisa banget Tuh Sealingnya tinggi banget Ini 5,5 meter Hampir 6 meteran 5,75an Nah kita masuk aja ke lantai bagian atas Ini sekitar 80 cm ya lebarnya Enak banget nih Area mezanin buat kantor di rumah ya Oke banget nih teman-teman Nah yang paling penting untuk area mezanin seperti ini Perhatikan untuk sirkulasi udara Dan juga pencahayaannya teman-teman Karena di area ini Kalau teman-teman nggak bikin jendela Tentunya akan gelap ya Dan juga yang paling sangat penting yaitu Kasih aja sebuah AC di sini teman-teman Oke jadi ketika teman-teman posisi di sini Kalau ada AC nya jadi lebih Enak ya Jadi lebih adem tentunya Contohnya rumah ini dikasih AC Dan untuk railingnya sebelah kanan itu pakai besi hollow aja Dan ini sofa Minimalis single dan posisinya cakep banget teman-teman Oke di rumah ini dicontohkan untuk meja kantor ya Dan juga bisa untuk tempat bersantai juga nih teman-teman Lantainya pakaiin model parkir nih teman-teman Oke lanjut ke area yang lainnya Yaitu area apa nih yang belum kita eksplor Kamar ya teman-teman ya Kamar ada 3 dan juga ada kamar mandi di tengah teman-teman Posisinya di sini Nah ini kamar anak yang sebelah kanan Ini kamar mandi dan juga ini kamar tidur utamanya teman-teman Oke kita lihat nih kamar tidur utamanya Dia memiliki ukuran untuk rumah-rumah seperti ini Ini biasanya ukurannya 3x3 ya Untuk perlengkapannya cakep Pemilihan interiornya juga minimalis simple aja teman-teman Dan yang banyak sekali permainan-permainan motif-motif kayu ya Ini sih sebenarnya HPL-HPL aja teman-teman Oke dan untuk lemarinya juga desainnya cakep Banyak sekali lemari-lemari kaca Yang mana permainan cermin sangat dibutuhkan untuk ukuran rumah seperti ini Oke lanjut ke area yang lainnya teman-teman Nah sebenarnya untuk TV enak nih Eye levelnya dapat banget Jadi nggak terlalu tinggi dan ukurannya juga pas Tentunya jangan lupa jika teman-teman ingin pasang AC di kamar Yaitu posisikan di atas pintu teman-teman Jadi estetik dapat fungsinya juga dapat ya Oke kita lanjut ke kamar mandinya Kamar mandinya punya ukuran 1,5 x 2 meter nih teman-teman Oke banget Warnanya coraknya pemilihan keramik model jaman sekarang Yaitu abu-abu untuk kamar mandi Namun bisa disayangkan keramiknya belum full sampai ke atas ya Nanti jika teman-teman ingin pasang keramik bisa di upgrade nih Dan juga harus kasih exhaust ya tentunya untuk kamar mandi itu teman-teman Oke lanjut ke bagian kamar anak Di kamar anaknya sendiri ini punya kasur yang bertingkat ya Jadi jika teman-teman ingin Jika teman-teman punya anak lebih dari satu Bisa difungsikan nih seperti ini Bisa dicontoh ya Kamar ukuran seperti ini Tapi perlu diingat jika anak-anak teman-teman masih terlalu kecil Dan sangat aktif Ya kalau bisa jangan teman-teman Kalau bisa jangan Model-model kasur seperti ini ya Nanti takutnya yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Oke Kita lanjut area kamar yang ketiga Kamar anak yang ketiga Yaitu ini kamar kakak mungkin ya Di sini ukurannya lebih kurang sekitar 2,75 meter x 3 meteran teman-teman Oke Dan perabotannya juga simple Ada meja belajar juga Tepat berada di samping dari jendelanya teman-teman Cakep ya Hmm Mantap nih Oke Tempat tidurnya ini untuk Tempat tidurnya ukuran berapa nih teman-teman Untuk queen size ya Atau ukuran ini Nomor 2 sih kalau salah itu Oke Nah untuk Area belakang Teman-teman masih akan dapat Sisa tanah yang cukup gede teman-teman Yaitu ukuran Sisanya Kalau dilihat sih Satu setengah meteran ini Dan untuk Tanah belakang juga sudah di dinding seperti ini ya Nah satu setengah meter ini Bisa teman-teman gunakan Untuk mungkin Area Dapur Atau Untuk tempat cuci dan jemur teman-teman Ya kan bisa banget nih area-area seperti ini Kalau saya pribadi Akan saya gunakan untuk dapur Dan juga Tempat nongkrong Oke Cukup sekian video kali ini Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua Dan Ditunggu video-video berikutnya Dari channel Rumah Abi Mohon maaf Apabila Akhir-akhir Ini Saya jarang upload video Karena memang Ada banyak sekali kesibukan Yang Saya Kerjakan ya Oke Cukup sekian video kali ini Ini adalah Denah rumah Tipe Aster Untuk luas Bangunan Lebar tujuh tanahnya ya Tujuh kali dua belas meter Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Sampai jumpa